Halo guys, selamat datang kembali di channel infomotv, kembali lagi bersama gue Mahtum. Gue turun dulu ya. Jangan di situ aja. Eh, panas ngangkang. Baik lagi bersama gue Mahtum, sekarang gue lagi mau review 2 unit MPV. Yang paling fenomenal dari dulu sampai sekarang kayaknya. Check this out. Kenapa gue bilang fenomenal? Karena ya penjualan, ya semua sudah tau lah. Selalu jadi market leader. Leader market. Masa sih bang? Market leader itu berarti penjualan kulit. Leader kulit ya? Ini ada Veloz 15QCVT versus Avanza 15GCVT. CVT-nya sama, 15-nya sama. 15 itu adalah 1500cc ya guys. Bedanya ini Avanza, ini Veloz. Bahkan nih, di price list-nya pun, dulu mah ya, disambung nih Avanza. Di bawahnya tuh ada Veloz. Sekarang pun udah dipisah. Itu membuktikan 2 varian ini memang sekarang sudah berbeda. Sama aja bang. Oke. Gue kasih paham nih, terutama kameramen gue nih. Dia selalu skeptis. Jadi di mobil memang berbeda. Terlihat dari harganya men. Berapa? Yang ini 313. Oh ini putih ya? Putih berarti nambah 1 juta setengah. Jadi 314.800. Ini 272 juta something. Selisihnya sampai 40 juta. Wow. Walaupun secara diskon juga ya mirip-mirip lah. Tapi gue nggak tau diskonnya berapa. Karena yang tau cuma sales-nya. Lo kontak aja nanti sales-nya ya. Anime kita sekarang lagi ada di Toyota Karawaci. Di Asrindo Toyota Karawaci. Di Jalan Raya Imam Bonjol. Cuffling berapa ya men? Nomor 1. Nomor 1 lah pokoknya. Di pinggir Jalan Raya banget. Sebelah Hotel Olive. Gampang lah. Kalau kesini mah pasti tau. Kan gue udah sering ya syuting disini mah. Saya nggak tau-tau juga. Sebenernya kalau ngomongin design. Itu sangat-sangat subjektif. Kita nggak bisa mengklaim ini lebih baik. Atau ini kurang baik dan sebaliknya. Kita nggak bisa kayak begitu. Dari bagian headlamp. Headlampnya sama sih sebenernya dia. LED, seamless, multi reflektor. Bedanya itu hanya di bagian DRL. Kalau si Veloz nih dia ditambahin DRL. Nah terus lagi di si Veloz ditambahin dia lampunya sudah auto. Enak kalau ini dia belum auto. Kalau yang auto itu kan enak nih. Kalau kita taruh di auto. Kalau malem nih gelap lah. Dia akan nyala sendiri. Jadi kalau udah terang nih dia akan mati sendiri lampunya. Jadi enak. Takutnya suka ada yang kelupaan matiin lampu. Pakai auto nih penting nih. Apalagi ya men. Fog lamp. Nah sama-sama sih. Fog lampnya masih pakai bawah lamp biasa sebenernya. Belum pakai LED juga. Tapi dikasih housingnya yang berbeda. Mungkin biar terkesan lebih mewah. Ini ditambahin chrome nih si Veloz nih. Karena dia lebih mahal gitu ya. Terus bagian grill. Grillnya sih ya itu tadi ya. Kalau ini sih bagus ya. Sebenernya secara finishing. Si Veloz sih grillnya punya grill yang lebih kelihatan elegan. Karena dikasih black glossy gitu ya. Belum lagi disininya logo Toyotonya gede. Di bawahnya juga ada kamera depan nih. Karena dia kameranya 360. Nanti di samping juga ada ya. Ke bagian bawah ada undercut gitu ya. Warnanya apa nih? Silver. Silver atau grey ya men? Grey. Grey ya. Nah si Avanza kerasa banget masih trapezoidal. Tapi gapapa sih trapezoidal juga keren sebenernya. Cuman memang yang bikin dia gak kelihatan elegan seperti di Veloz. Karena memang dibikin doff aja gitu. Gak ada mungkin ditambahin aksen-aksen glossy atau mungkin krum. Tapi ketimbang ditambahin krum-kruman. Ini menurut gue lebih oke. Lebih sangat. Tidak semua harus ditambahin krum. Kalau lu lebih suka desain yang mana men? Lanset dong. Iya ya. Lebih murah? Enggak. Gue gak nanya harga. Gue nanya desain. Secara desain kalau gue pribadi. Gue lebih suka ini kayaknya. Walaupun memang tidak terlihat elegan seperti Veloz. Tapi menurut gue lebih menarik aja gitu. Lebih penuh gitu. Kalau ini terlalu rame menurut gue. Tapi ya ini selera lah ya. Sekarang coba kita buka cup mesinnya. Sudah saya buka. Dan ternyata memang ke bagian di bawah cupnya. Ini memang belum dicat sewarna bodi ya. Masih cat dasar lah. Tapi gapapa. Ini masih rapi lah. Terus ada peredamnya juga. Masing-masing ada peredamnya. Jadi biarpun dia lebih murah. Tetap dibikin rapi dan ada peredamnya. Nice. Nah secara engine sebenarnya physically. Kalau dilihat ya sama aja lah ya. Outputnya itu sekitar 106 atau 107 PS gitu. 138 Nm. Ini sama ya. Karena sama-sama CVT juga penggeraknya. Jadi memang di bagian engine ini gue rasa. Tidak ada perbedaan. Mungkin di bagian samping ada. Gue tutup dulu. Nah guys sekarang ada di bagian samping nih. Kita mau bandingin apple to apple. Wih apple to apple. Kaki-kaki. Untuk yang Veloz. Dia ukurannya itu pake 205 per 50 ringnya ring 17. Terus kalau yang Avanza itu dia ukurannya 195 per 60 ringnya ring 16. Dengan desainnya kayak begini. Dua-duanya sama-sama bagus. Secara desain velg ya. Cuman bedanya gedenya aja nih. Kalau yang ini ring 17 si Veloz. Si Avanza ringnya ring 16. Jadi lebih kecil satu in. Tapi yang gak ada masalah lah. Spionnya secara di ukuran juga bentuk sama ya. Sama-sama sewarna body juga. Terus ada ini nih. Turning signal lamp. Ada lampu sen. Kan sama-sama sudah elektrik. Sudah auto folding juga. Jadi ya bagus. Nah perbedaannya ada di kamera. Nih sini nih. Di sini ada kamera dan ada welcoming light gitu ya. Di sini gak ada soalnya polos tuh. Jadi kalau ini ada lampunya nih. Bisa nyurut ke bawah. Biar kelihatan nyala. Sama kamera nih. Kameranya tuh untuk kamera 360 ya. Tuh. Karena ada perbedaan. Tidak mungkin guys. Selisih 40 juta. Tapi tidak ada perbedaan. Itu gak mungkin. Pasti ada. Ke bagian sampingnya. Oh untuk handle pintunya. Sama-sama sewarna body. Dan dia model smart entry-nya. Juga model yang ini nih. Ini sebenarnya gak harus lu pencet. Lu tinggal masukin tangan juga. Ketika lu pakai konci. Dia akan nge-unlock sendiri. Ke bagian atasnya. Sama-sama udah pakai talang air. Bedanya. Nih yang pasin tuh. Apa ya bedanya? Apa sih apa? Nih bedanya ada roof rail. Ini salah satu roof rail yang menurut gue bagus. Kenapa? Karena bukan roof rail yang gede ya. Kayak di mobil apa ya? Ada lah. Tapi roof rail mah segini juga cukup. Yang penting ada cantolannya buat naruh roof rack, roof box. Gitu. Jadi gak yang kelihatan gede. Tapi bagus. Ini MPV loh. MPV tapi pakai roof rail. Jadi kayaknya udah basi ya. Kalau orang bilang roof rail itu harus SUV. Enggak ya. Sekarang semua bisa dikasih roof rail. Agia juga bisa dikasih roof rail gini. Nah pengereman nih. Ini beda juga. Ini yang membedakan tadi. 40 jutaan ya. Kalau di Veloz dia sudah double disc. Belakangnya juga sudah pakai cakram. Di Avanza belum. Dia masih pakai tromol biasa. Itu juga salah satu perbedaan. Belum lagi. Sebenarnya kan ini mobil secara perakitan mungkin sama ya. Karena bentuknya juga sama. Dimensinya sama. Perbedaan tadi depan hanya bagian grill aja. Tapi itu konsepnya add-on ya. Bukan yang secara bodi keseluruhan. Karena kalau secara bodi kan sebenarnya ini sama aja. Nah perbedaannya. Di Veloz banyak tambahan variasi-variasi. Contoh. Ini. Ini kayak ada add-on tambahan nih. Biar bagian fender atasnya tuh kayak. Kayak over fender. Tapi dia kayak nyatu sama bodi. Tadi kelihatan lebih gede. Lebih gemuk. Kalau di Avanza dia polos tuh gitu. Nah. Gimana Bang? Abis ngopi bentar tadi. Gue gak ngopi disini. Karena belum masuk endorse-nya. Yang mau endorse dong. Silahkan endorse ya. Nomor gue ada di deskripsi. All product. Apapun boleh-boleh aja. Terus. Yang belum subscribe tuh tuh kan. Udah nonton tapi belum subscribe. Gimana sih? Tekan tombol subscribe. Lonceng. Komentar sebanyak-banyaknya. Kalau perlu share ke temen-temen. Yang membutuhkan siapa tau. Ada rencana mau beli Avanza atau Veloz. Nah ini bisa jadi referensi nih. Mungkin ya. Gak tau juga sih. Nah sekarang kita ke bagian belakang nih guys. Sekilas sama. Tapi sebenernya ada yang berbeda sih. Karena ya selisi 40 juta. Masa aja gak ada yang beda? Ya gak men? Oke. Dia kalau gak ya oke. Dia jarang menentang. Bagian atas antena Shark Fan sama. Terus bagian sini sebenernya gak ada. Roof spoiler tuh gak ada ya. Dia cuma ada kayak bodi lebih ke belakang. Gue masih belum tau tuh namanya apa ya. Daging lebih. Daging lebih. Tapi dalam konteks yang bagus sebenernya. Ya berfungsi sebagai ya ala-ala. Rear upper spoiler gitu. Ada washer. Washer juga ada. Sama. Nah bedanya disini nih kaca. Di bagian Veloz dia sudah ada defogger. Kalau ini belum nih polos ada wiper. Nah ini perbedaannya ada di bagian rear lamp. Kalau di Veloz dia tuh nyambung. Dia LED bar ya. Dua-duanya sama-sama LED bar. Cuma kalau di Veloz tuh dia nyambung terus. Cuma dipisahin sama logo Toyota aja nih. Biasanya kalau kita berkendara malam. Terus liat Veloz. LED barnya tuh nyala panjang. Jadi kayak identitas gitu-gitu. Kita udah tau wah ini Veloz nih. Dari lampunya aja udah ketahuan gitu lah. Nah kalau Avanza dia nggak nyampe nyambung kesana. Walaupun sebenarnya gue pernah liat juga. Ada yang dimodifikasi. Akhirnya sampai nyambung kesana juga. Bikin nyaru. Veloz. Kok emblemnya Avanza gitu. Maksudnya gitu. Modifikasinya emang selalu bikin bingung orang yang liat. Tapi nggak apa-apa. Itu lucu menurut gue. Bagus. Nah ini emblem Veloznya bagus juga ya. Dia modelnya yang spasinya agak jauh. Itu ciri-ciri mobil kekinian. Kalau nulis tuh spasinya jauh-jauh gitu. Jadi Avanza emblemnya di bagian sini nih. Sini sama-sama ada kamera belakang tuh ya. Terus ada parking sensor. Dua titik ya. Sama dua titik ada. Nah ban syarapnya juga ada di bagian kolong ya. Kalau Avanza. Dan dia full size modelnya. Jadi nggak yang spice saver. Kita buka dulu. Dia udah elektris. Buka pintunya. Ini adalah bagian terbaik. Ketika nge-review panas-panas. Kenapa bang? Bisa ngeduh. Gue ikutan. Nah jangan dong. Yang megangin kamera nggak ada. Di bagian Avanza dulu. Secara dimensi sebenarnya sama ya. Ini bisa rata lantai nih. Ini nggak terlalu turun. Karena depan yang bagian tengahnya terlalu mundur ke belakang. Tapi dia bisa rata lantai. Bahkan dia sama seperti di Veloz ya. Dia bisa dibikin konsep sofa mode. Jadi bangkunya tuh bisa dirata-ratain gitu. Kayak model bikin tempat tidur lah gitu. Kayak sofa lah gitu. Makanya disebut sofa mode. Dan di Avanza pun. Which is dia lebih murah 40 juta daripada Veloz. Tapi dia punya fitur yang sama. Terutama di bagian kabini. Kenyamanannya untuk fleksibilitas dari pengaturan kursinya. Wow nice. Sekarang ada tempat penyimpanan. Nah udah rapih juga nih. Ada dongkrak. Ada antik. Wah ya dongkrak antik. Banyak tempat-tempat nih. Mungkin buat naro apa ya sini ya. Aduh. Martabak mini bisa. Sepatu mah kayaknya. Eh masuk nih. Masuk. Masuk len. Cara menjajar sesuatu yang tidak elok sebenarnya itu ya. Tapi ya masuk sih. Ini adalah cipun penyimpanan terbuka juga. Di sini gede. Bisa buat naro-naro. Nah itu penting tuh. Separator-separator kayak tadi. Terus tempat-tempat penyimpanan yang kayak gini. Biar nggak berantakan gitu. Terus ada lampu juga di bagian belakang. Ini untuk ngebuka. Ban ya. Tuh. Takutnya bingung. Cara nuruninnya gimana ini. Ini udah. Sekarang kita ke bagian veloz. Kayaknya sih sama ya. Nah. Rata juga. Sama. Konsepnya sama seperti yang tadi gue sebutkan di Avanza. Punya konsep sofa mode. Bisa rata juga. Rata lantai. Terus. Ya lengkap lah. Ada seatbelt dan lain-lain. Terus dimensinya juga mirip. Sama. Empat penyimpanannya pun sama. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk ngebuka barna juga ada di bagian sini. Kita ke interior. Nah guys. Sekarang langsung aja kita tanya masalah harga promo dan yang menarik-menarik lainnya dari dua mobil ini nih. Terutama si Veloz. Sama Yuda. Halo Yuda. Siap. Halo Bang. Yuda nih. Jagoannya nih sekarang di Toyota Karawasi. Gue promoin Yud. Emang dia jualnya banyak? Alhamdulillah. Makanya ini sempit banget ya mobil semua Yud. Iya. Jualan lu semua kali? Hampir. Jadi emang disini jualannya banyak makanya agak sempit-sempitan nih. Nah. Sampai teman-teman yang mau beli nih. Langsung aja lah gue tembak ya. Diskonnya gimana? Teman-teman selalu pasti yang ditanya. Bang diskon bang, diskon bang, diskon bang gitu. Diskon DP-nya gitu ya. DP gitu. Kalau untuk diskon boleh. Nanti teman-teman. Informatif boleh langsung Jafri ke WA ya. Di bawah. Udah dapet sekian. Boleh cek dulu aja ke kita. Kita kasih pasti langsung best price sama best deal-nya. Nah. Jadi gini. Tapi memang kalau disebutin diskon mah ya. Se pengalaman gue nih ya. Kalaupun lu bilang diskon nih 100 juta gitu. Pasti nanti tetap akan ada yang bilang di gue 105 juta gitu. Padahal mah gini. Bener. Yang bener itu ketika diskon bener realnya itu dikonversi ke DP. Ke DP-nya. Nah DP-nya emang bisa berapa? DP-nya. Yang terendah biasanya orang-orang. Biasanya orang-orang ya. Di luaran sih ada yang DP-nya 12, 10. Kita khusus di informatif bisa kasih di bawah 10 ini. Di bawah 10. Ini veloz loh ya. Veloz. Bener. Ya udah. Detailnya gue gak mau ngomongin. Karena gue takut jelimet lah. Padahal dia pasti jelasin panjang. Nanti lu tanya aja langsung sama dia. DP-nya bisa di bawah itu ya? Bisa di bawah itu. Prosesnya? Prosesnya dari data lengkap itu 3-4 hari paling lama ya. Itu paling lama ya? Paling lama. Tapi kalau misalkan teman-teman ada datanya problem. Boleh info ke Yuda. Datanya nanti kita bantu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tes rep. Boleh nanti datang ke Asri Doka Toyota Karawaci. Atau Japeri Yuda nanti kita bantu Sherlock. Atau misalkan teman-teman nanti mungkin waktunya sibuk ya. Bisanya di rumah. Nah, nggak apa-apa. Nanti boleh Sherlock rumahnya. Nanti kita antarkan mobilnya. Nah, terus nih. Masih ngomongin leasing nih. Ada teman-teman yang kadang nggak mau pakai konvensional. Syariah bisa? Bisa. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Jadi semua konsep leasing, semua konsep kredit diambil lah ya? Bisa. Terus, untuk bulan ini kita ada promo. Nanti untuk kredit 2 tahun free asuransi. Free asuransi? Free asuransi. 2 tahun? 2 tahun. Misalkan teman-teman kredit nih 5 tahun. All race-nya 2 tahun itu free. Itu di luar promo diskonan lain-lain? Di luar, di luar. Pastinya. Nah, terus kalau ada teman-teman nih yang udah pakai mobil sebelumnya. Oke. Ah, bosen nih mobil lamanya mau dijual. Mau ganti mobil baru. Bisa tuker tambah? Resmi di sini langsung? Bisa resmi di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mobilnya kisaran mungkin udah lama. Ya, pengen ganti yang baru. Boleh. Bisa kontaknya udah aja. Nanti kita bantu cekin mobilnya. Kita bantu nanti cek harganya berapa. Nanti langsung deal. Nanti langsung dibungkus. Merak apapun ya? Merak apapun. Atau mungkin ada pengalaman. Mobilnya baru setahun lagi nih lunas. Bisa nggak dituker tambah? Bisa. Nanti kita bantu mobilnya pelunasan ke sini. Oh, jadi buat teman-teman yang mobilnya mungkin masih dalam masa kredit. Masa kredit. Mau tetap ganti yang baru. Ganti yang baru. Itu bisa kita bantu. Yang lamanya bisa bantu proses untuk pelunasan. Nanti itu juga secara ofisial ya, resmi ya? Resmi. Jadi jangan di bawah tangan ya. Itu berbahaya. Ngeri. Ngeri. Nanti malah jadi masalah. Sebaiknya pakai yang resmi-resmi saja. Benar. Oke, itu harga dan lain-lain dong. Sudah oke lah. Nah, terus untuk pelayanan nih Yud. Siap. Habis beli mobil kan nggak selesai sampai di situ nih. Benar. Butuh service dan lain-lain. Ada, Syar. Gratis-gratis apa? Nggak usah khawatir itu biaya service dan lain-lain. Karena nanti mobil itu udah free 4 tahun biasa service. Olinya di cover, 6 kali service atau 4 tahun. Terus juga nanti kedapat sama filter dan partnya. Jadi cukup beli mobil isi bensin. Nah, ini kan tadi Veloz udah ya, Avanza-Avanza lah ya. Tapi kan di Toyota variannya banyak banget nih. Banyak banget. Ada yang menarik yang lain nggak dari tipe yang lain? Hampir untuk bulan ini ya, hampir semua mobil kita itu promo DP di bawah 10 juta. Contoh, kayak yang di belakang Bang Maktum itu. Yang ini, yang cakep di ini. Avanza? Avanza. Itu DP mulai dari 5 jutaan. Wih. Iya. Terus apa lagi? Kalau ya itu kita mulai 5 juta juga. Terus? Haga 5 juta lagi. Jadi ini emang booking SPK udah bisa sekalian jadi total DP ya? Bisa. Ini kan udah dan lain-lain udah. Sekarang gue mau langsung tanya aja. Kenapa orang harus beli sama Yuda? Kita nggak hanya putus di jual-beli. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan jual-beli di Yuda, kita akan bantu pantau nanti dari segi service sama nanti misalkan mau ngeklaim asuransi, kita bantu. Dan terus nanti untuk bulan ini 5 pembeli pertama, nanti teman-teman untuk yang 5 pembeli pertama itu bisa dapat logam mulia. Logam mulia. Logam mulia. Wah, sungguh mulia. Dapat logam mulia. Ada lagi? Cukup? Paling itu aja. Oke, ditunggu telepon sama WA-nya dari teman-teman ya. Siap. Thank you, Yud. Selamat ya. Ayo guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung di bagian dalam kita bahas dulu masalah desain. Desainnya menurut gue yang Veloz ini ya, nggak tau kenapa memang sekarang ini Toyota punya desain terutama di bagian dashboard, bahkan dari tipe teredah sampai ke yang tertinggi, even itu mungkin Innova Zenik ya, Men? Yoi. Punya desain dengan konsep yang mirip-mirip ya. Tempat duduknya juga menurut gue nih ada aksen-aksen ini nih, warna silver. Terus dia kulitnya itu, dia kulit kan Men ya? Mas, bukan. Plastik. Hah? Oh, bukan guys, fabric. Dia bahan fabric tapi modelnya yang kayak porforated gitu ya. Atau bukan ya, ini bintik-bintik biasa ya. Gue pikir dia kulit dan porforated, ternyata enggak ya. Dia masih bahan fabric tapi memang ada kulit-kulitannya dikit tuh. Ada leader. Makanya itulah kenapa Toyota tetap jadi market leader. Wow! Nah, bagian kulit-kulitan juga ada di bagian headdress. Nah, gue seneng headdress-headdress yang kecil begini. Terus ke bagian door trim juga desainnya menurut gue bagus. Nah, di Veloz ini gue ngeliat ada perpaduan antara hitam dan... Apa ya? Beige mungkin. Ini bukan putih sih sebenernya. Ini beige. Jadi ada perpaduan warna gitu. Terus, disini ada karbon-karbonan nih. Terus, ini juga ada warna beige juga di bagian amres tuh. Ini ada bahan-bahan yang semi-kulit gitu ya. Ini bukan kulit asli kan. Terus, disini juga ada ambient less nih. Cuman kayaknya enggak kelihatan ya, Men? Tidak. Cuman kalau malam sih kayaknya kelihatan. Menambah syahdu. Tapi overall secara desain menurut gue lebih fresh gitu yang sekarang tuh ya. Dan konsepnya dual tone. Nanti enggak tahu di Avanza, nanti kita cek aja. Oke, sekarang kita ngomongin fiturnya deh. Mungkin fiturnya ada yang berbeda-beda nanti dibandingin sama Avanza ya. Nah, disini ada untuk matiin vehicle stability control ya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang terganggu dengan konsep sistem VSG itu tadi ya. Untuk setirnya juga lengkap nih. Steering switch di bagian kanan untuk teleponi. Terus ada mode berkendara juga. Di bagian kiri untuk pengaturan dari MID nih. Ada trip. Nah, untuk speedometernya jadi sudah digital. Terus ada individual door warning juga. Terus untuk speedometernya gitu dia bisa ada beberapa konsep yang kalau teman-teman bosan bisa diganti tuh tampilannya. Jadi seolah-olah kayak kita ganti speedometer. Padahal memang enggak ya. Tapi bagus lah untuk menghindari kebosanan. Karena ada teman-teman yang kayaknya gampang banget gitu bosan. Pengaturan setirnya. Wait. Nah, tilt dan teleskopik. Itu bagus. Selain tadi dari kursinya juga bisa diatur. Tinggi rendahnya, maju mundurnya. Si setirnya juga bisa diatur untuk itu tadi ya. Bisa maju mundur, bisa naik turun. Untuk mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis itu. Itu penting gitu. Fitur dari audionya nih men. Audionya lengkap nih. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, radio dan lain-lain. Bahkan tadi ada reminder juga. Terus yang jelas sih ya. Kalau untuk pengaturan konektivitas gitu. Ada Miracast tuh bahkan. Pengaturan ada M-Toyota. Konektivitas ke smartphone udah gampang banget. Dan itu yang paling penting menurut gue. Nah, ini ada PVM. PVM itu dia untuk round dari mobil ya. Seputar mobil. Karena dia udah 360 tuh kameranya. Nah, bisa dilihat dari bagian sini. Nah, AC. Dia sudah auto ya men. Ada apa namanya, reminder dari seatbelt juga. Jadi kita tahu mana yang belum pakai seatbelt. Ini di belakang untuk keamanan. Engine start-stop. Jadi sudah kiles ya. Koncinya mana tadi? Nah, ini. Koncinya juga sudah bagus guys. Tuh. Ada beberapa yang masih bingung. Kok di sini ada lambang unlock. Tapi nggak ada lambang locknya. Lambang locknya tuh sebenarnya ada di sini. Tapi nggak diputihin. Jadi nggak kelihatan. Nah, kalau lu mau ngelock. Lu pencet logo Toyotanya gitu. Ada beberapa yang masih bertanya soalnya. Mungkin karena belum beli ya. Beli makanya. Ini. Ini juga salah satu yang bagus. Menurut gue. Dia udah nggak pakai mechanical handbrakenya. Jadi tinggal pencet aja nih. Karena parking brake-nya dia sudah elektrik. Terus ada brake hold juga. Nah, di sini ada charger-an untuk wireless. Jadi bisa wireless charging nih. Temen-temen handphone-nya yang udah support. Tinggal dipencet aja kalau mau dihidupin ya. Nah, untuk fitur keselamatan sih. Lengkap juga. Walaupun ini bukan yang TSS ya. Tapi menurut gue ini lumayan lengkap. Ada ABS, EBD, BA. Kayak gitu-gitu mah pasti udah ada. Vehicle Stability Control tadi juga ada. Apa lagi ya? Heal Start Assist juga udah ada. Airbag juga udah lengkap. Jadi sebenarnya secara keamanan. Cukup. Cukup lah. Ini udah memenuhi standar lah pastinya. Gitu guys. Walaupun ini bukan yang TSS ya. Oke. Fitur sih itu. Desain udah. Sekarang kita coba ke bagian belakang ya, men. Nah guys, sekarang udah di baris kedua dari Veloz nih ya. Apa ya yang mau gue sebutin? Dari joknya konsepnya sih sama ya. Ada perpaduan antara bahan fabric dan bahan kulit ya. Semi kulit kali ya. Jadi tapi lebih enak. Kulit gue lebih bagus yang begini. Jadi nggak terlalu panas di punggung. Ini bisa buat 3 orang. Ada 3 headrest, 3 seatbelt. Jadi sudah lengkap. Terus kalau mau dipakai berdua ini bisa jadi armrest. Cuma ada plastiknya ya. Udah pokoknya bisa lah jadi armrest gitu. Kalau mau diisi berdua. Terus pengajunya juga bisa jauh banget tuh. Jadi. Tidak akan ada istilah di belakang sempit kayaknya. Nah ini nih. Ada rear seat entertainment juga kalau di Veloz tuh. Jadi di belakang enak. Mau nonton. Jadi nggak ngeribedin driver. Jadi kalau ada anak-anak di belakang tuh nggak ngeribedin sama bapaknya di depan lah. Sekarang kita cobain lihat di Avanza. Nah guys, ini udah ada di dalam Avanza nih. Ini 1.5G. Which is dia yang lebih murah 40 juta tadi ya, men. Kita nyari perbedaannya aja. Kalau dari desain ya. Ini berbeda memang. Permainan warnanya. Kalau ini hitam campur apa ya? Kombinasi apa ya, men? Coklat. Dark chocolate. Coklat gelap ya. Jadi samar banget sama hitam. Jadi kayak full black gitu. Padahal nggak ada coklat-coklatnya. Itu aksen yang dipilih sih. Tapi yaudahlah. Konsep joknya berbeda. Dia full semuanya bahan fabric ya. Nggak ada tambah-tambahan kulit-kulitan gitu. Bahkan sampai di headrestnya pun dia sama bahan fabric juga. Nah paling perbedaannya lagi ada di bagian cluster tengah tuh. Dia nggak nyambung sampai ke sini ya. Kalau tadi kan dia full tuh nyambung. Nah ini nggak. Karena di sini handbrakenya juga dia masih mechanical nih. Belum yang dipencet. Jadi maka gitu. Nah ini juga sama sentuhannya. Beda ini dibikin carbon yang tadi kan dibikin kayak black glossy gitu. Kalau pengaturan joknya sama. Bisa adjuster, reclining, sliding itu sama. Masih manual juga. Kalau setirnya kita coba. Mana? Oh sama coy. Dia bisa tilt and telescopic juga. Jadi gue pikir yang nggak ya. Ternyata sama ya? Sama. 40 juta nya di mana ya men? Ini gue masih cahaya. Berbeda ada. Sama lah praktisannya. Fitur mungkin. Di fitur mungkin men. Oke. Vehicle stability control ada. ABS, EBD juga ada ya. Ada. Tilted assist ada. Ada juga. Fitur keselamatan sama lah anggap. Oh ini. Speedometer ini berbeda nih. Speedometer dia belum full digital kayak yang di Veloz ya. Masih pakai bulet-buletan gitu. Tapi ada MID di bagian tengah. Ada individual door warning juga. Ada tripa-tripay kayak gitu. Odometer dan lain-lain. Setirnya juga belum dilapis kulit seperti di Veloz tadi ya. Nah untuk steering switch. Dia di sebelah kanannya ini kosong nih. Hanya di bagian kiri aja. Karena ini untuk pengaturan si audio dari sini nih. Karena MID nya kan nggak kayak yang di sana. Di sana kan dia digital lengkap. Banyak pengaturannya dan lain-lain. Kalau di sini dia untuk pengaturan di audio aja tuh. Untuk audionya sendiri. Ukurannya sih sama ya. Dia modelnya floating juga. Jadi perbedaannya ada di konektivitas ke smartphone ya. Jadi yang nggak ada Android Auto. Nggak ada Apple CarPlay. Tidak ada Miracast. Dia pakenya Toyota Link. Nah untuk menyambungkan handphone ke audio. Ke head unit dia pakai Toyota Link. Di mana teman-teman harus download dulu ya. Ada aplikasi yang harus di download untuk menyambungkan. Dan menyambungkan yang harus pakai kabel. Tapi sebenarnya sih perbedaannya itu. Hanya pakai kabel dan nggak pakai kabel sih. Nah terus untuk AC dia belum auto climate nih. Tapi dia ada Max Cool-nya tuh. Terus modelnya juga berbeda ya. Pencetan-pencetannya. Tapi pencetannya masih fisik sih. It's okay lah. Bagus juga nih. Bagus yang begini. Terus nggak ada wireless charging. Tadi udah gue sebutin juga. Terus nggak ada bahan-bahan kulit buat di armrest. Di tengah sini. Bahkan di door trim juga dia nggak ada. Jadi full plastik aja gitu. Nah. Gue ngidupin double blowernya dulu. Karena ini mobil memang double blower ya. Sama seperti di Veloz. Jadi nggak ada perbedaan. Dimensi sama. Perbedaan tadi ada sentuhan-sentuhan ya. Terutama di bahan-bahan. Kayak jok gini nih. Ini beda juga joknya sama kayak yang depan ya. Dia full bahan fabric. Dia juga sama. Kalau di berdua bisa buat armrest tuh. Tapi ada plastiknya jadi nggak usah lah ya. Ini bisa buat 3 penumpang. 3 headrest, 3 seatbelt lengkap. Ada payungnya juga. Payung selalu ada ya. Padahal ini musim kemarau. Terus pengaturan juga sama men. Bisa sejauh ini. Jadi sebenarnya tadi gue bilang. Secara dimensi, secara pengaturan, secara fleksibilitas. Sama seperti di Veloz. Which is ini lebih murah. 40 juta padahal ya. Paling yang kerasa di belakang. Ya di belakang nggak ada RSC nih. Nggak ada rear seat entertainment. Jadi nggak ada monitor di bagian tengah. Untuk penumpang belakang nonton TV dan lain-lain. Bukan TV juga sih. Tapi bisa sih ditaruhin TV ya. Nanti pakai TV tuner. Maksudnya ya mau nonton-nonton apapun lah gitu ya. Di bagian belakang nih nggak ada. Tapi kalau ditambahin aftermarket tuh ada yang jual ya. Ada. Biasanya taruh di sini juga bisa. Atau digantungin di sini juga bisa. Banyak. Opsinya banyak. Klik-klik di bawah. Link. Oh ya klik-klik di bawah. Bagian belakang juga sama. Leganya sama. Jadi gue nggak harus komen lah gitu. Teman-teman juga pasti udah banyak yang ngerasain lah. Leganya kayak gimana di belakang. Walaupun nggak lega-lega banget ya. Namanya juga baris ketiga. Tapi ya masih manusiawi gitu. Yuk kita keluar. Tuh guys. Waduh. Kagetin. Gimana? Udah gue compare ya. Veloz sama Avanza. Sama-sama 1500 cc. Dimensi sama. Ya sentuhan-sentuhannya aja yang berbeda. Ini lebih mahal 40 juta dibandingin Avanza. Kalau gue pikir-pikir. Ini mah objektif. Eh objektif. Ini mah subjektif lah. Dari gue sendiri lah pribadi. Kayaknya kalau gue sih milih Avanza aja kali men ya. Lebih value for money menurut gue. Boleh. Tapi memang ada beberapa yang lebih suka Veloz. Karena mungkin desainnya ada sentuhan-sentuhan yang sedikit berbeda dari Avanza yang bikin dia jadi tambah lebih elegan gitu. Atau apapun itulah. Ya silahkan aja. Tapi ya itu. Apapun yang tipe yang lo mau beli lo boleh tanya langsung nanti ke Yuda. Promonya juga bagus banget. Yang mau datang kesini boleh. Gue di Astridot Hotel Karawaci. Jangan raya membonjol. Nomor 1. Dekat Hotel Olive. Pasti udah pada tau gak disini ya. Nanti caranya di map. Nanti janjian sama Yuda. Oke guys. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol loncengnya. Like di komen sebanyak-banyaknya yang mau endorse. Nomor gue ada di deskripsi. All products silahkan. Thank you for watching us. Tetap sehat. Tetap semangat. Beli mobil yuk.